Tribunarus bagi Anda warga Maluku Utara yang ingin melihat keindahan Raja Ampat, Anda tak perlu pergi jauh-jauh ke Papua Barat, sebab Pulau Tawale Halmahera Selatan Maluku Utara punya alternatif yang tak kalah menarik Tribunarus. Bahkan keindahan Pulau Tawale ini juga menarik perhatian menparekraw Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Sandiaga Uno melihat secara langsung wisata bawah laut yang ada di Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Didampingi oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq, Sandiaga Uno mengunjungi gugusan Pulau Tawale Tribunarus, tepatnya pada hari Sabtu 26 November 2022 lalu. Dalam kunjungannya tersebut, Sandiaga Uno dan Usman menyempatkan diri untuk berenang dan mengayuh perahu kayak di sekitar gugusan Pulau Tawale. Dari sana, Sandiaga Uno pun benar-benar mendapati bahwa terdapat pulau dengan daya tarik pendukung seperti halnya Raja Ampat di Papua Barat. Tak heran apabila kawasan itu mendapat julukan sebagai Raja Ampat baru oleh para pendatang. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga sempat menceritakan pengalaman berenangnya, di mana menurutnya gugusan Pulau Tawale menyajikan beraneka ragam biota laut, sehingga berenang di tempat tersebut bisa menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan dan berharga baginya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pulau Tawale sangat mengesankan, sebab menyuguhkan hamparan hutan hijau serta air laut berwarna biru dan jernih. Lantaran keindahan yang dimilikinya ini, Pulau Tawale pun disebut sebagai spot diving terbaik di dunia. Bahkan selain memiliki gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya, tempat ini juga memiliki banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmaira Selatan yang bisa dieksplorasi dan dikembangkan. Sehingga bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmaira Selatan Tribunaris. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa keindahan Maluku Utara mengingatkan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, terutama kekayaan biota lautnya. Terlebih di kawasan Indonesia Timur, ternyata masih banyak daerah-daerah yang punya potensi wisata bawah laut indah dan kaya seperti halnya di Provinsi Maluku Utara. Menurut Sandiaga, Maluku Utara tidak hanya dianugerahi dengan pemandangan permukaan laut yang indah dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, namun juga dilengkapi dengan keindahan bawah lautnya yang mempesona serta dijadikan sebagai daya tarik wisata unggulan.